Lagi-lagi, China bikin heboh dunia teknologi khususnya di bidang kecerdasan buatan atau AI. Baru-baru ini, sebuah perusahaan riset yang isinya orang-orang jenius di bidang kecerdasan buatan yang berbasis di China, telah menciptakan apa yang tampaknya menjadi salah satu model AI open source terkuat hingga saat ini. Dan hal ini seakan menjadi penantang tunggal dominasi AI asal Amerika. Sebut saja chat GPT dari OpenAI, Gemini dari Google, Microsoft Copilot, Perfect City, dan lain-lain. AI asal Amerika tersebut sepertinya akan semakin waspada dengan perlawanan China yang terus melesat di bidang teknologi kecerdasan buatan. Sebelum lanjut, dukung channel ini agar bisa berkembang dengan cara like videonya dan subscribe channel YouTube ini. Model AI yang akan kita bahas kali ini bernama Deepseek V3, yang mana AI ini dikembangkan oleh perusahaan AI Deepseek asal China, dan dirilis belum lama ini dengan lisensi permisif yang artinya itu memungkinkan pengembang atau siapapun itu untuk mendownload dan memodifikasinya untuk sebagian besar aplikasi, termasuk penggunaan komersial secara gratis. Model AI ini memiliki ukuran yang sangat besar, dengan 685 miliar parameter. Ini menjadikannya salah satu model AI terbuka paling kuat yang ada saat ini. Deepseek V3 dilatih dengan menggunakan dataset yang mencangkup 14,8 triliun token, yang memungkinkan model ini untuk memahami dan menghasilkan teks dengan sangat baik. Masalah dengan kemampuannya? Jangan dianggap sepelek. Model AI ini dapat digunakan untuk berbagai tugas, mulai dari pemograman, pemecahan ilmu matematika, analisis data, dan lain sebagainya. Dalam pengujian benchmark internal, Deepseek V3 menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan banyak model lainnya, termasuk beberapa dari perusahaan besar seperti OpenAI. Meskipun bukan model yang paling praktis, Deepseek V3 merupakan sebuah pencapaian luar biasa dalam beberapa hal. Bayangkan, Deepseek mampu melatih model tersebut menggunakan pusat data GPU NVIDIA H800 hanya dalam waktu sekitar 2 bulan saja. Dan yang harus kalian tahu adalah, GPU NVIDIA H800 merupakan GPU yang baru-baru ini dilarang pengadaannya oleh Departemen Perdagangan Amerika Serikat untuk perusahaan-perusahaan asal Tiongkok. Dari sini saja, saya pribadi melihat bahwa Amerika sepertinya sangat ketar-ketir dengan kemampuan Cina dalam ilmu kecerdasan buatan. Amerika Serikat terus-menerus mengurung Cina agar tidak bisa berkembang lebih luas lagi. Dan satu hal lagi yang harus kalian tahu, perusahaan Deepseek tersebut juga mengklaim hanya menghabiskan 5,5 juta dolar saja untuk melatih Deepseek V3. Bisa dikatakan biaya tersebut adalah sebagian kecil dari biaya pengembangan model seperti GPT-4 milik OpenAI yang menghabiskan lebih dari 100 juta dolar. Bayangkan, bisa kayak gitu coba Cina. Gimana mungkin melatih model AI yang begitu besar biayanya justru bisa dikatakan murah meriah? Saya juga jadi berpikir, apakah itu hanya sebatas klaim, gimmick doang, atau malah jangan-jangan beneran? Deepseek sebagai perusahaan asal Tiongkok sepenuhnya juga sangat tunduk pada pembandingan oleh regulator internet Tiongkok. Dimana itu untuk memastikan respon modelnya mewujudkan nilai-nilai inti sosialis. Banyak sistem AI asal Tiongkok sudah pasti akan menolak menanggapi topik yang dapat menimbulkan kemarahan regulator atau pemimpin mereka. Seperti spekulasi tentang rezim Xi Jinping. Dan kalian tahu, Deepseek juga meluncurkan model Deepseek R1 untuk melawan model O1 milik OpenAI yang ditanamkan ke dalam chat GPT. Model R1 ini dirancang khusus untuk meningkatkan kemampuan reasoning AI dengan pendekatan baru dalam cara berpikir sebelum memberikan jawaban. Deepseek R1 berusaha mengurangi kesalahan umum yang sering terjadi pada model AI lainnya. Deepseek R1 juga tidak hanya memberikan jawaban langsung, ia juga melakukan fact-checking dan perencanaan logis sebelum merespon. Ini menjadikannya lebih handal dalam menangani pertanyaan kompleks dan situasi yang memerlukan analisis mendalam. Dengan kemampuan China untuk mengembangkan model AI kuat seperti Deepseek, gimana gak bisa meriang coba Amerika Serikat. Negara yang menganggap dirinya ingin selalu yang paling berkuasa. Namun, seberapa keras Amerika mencegah China dalam kemajuan bidang teknologi, China bukannya diam dan menyerah. Justru malah semakin sulit dikendalikan oleh Amerika. Oh iya, kalian dapat mengakses chatbot yang menggunakan model Deepseek V3 ini yang linknya sudah saya sertakan di kolom deskripsi video ini. Dan seperti yang kalian lihat, ini adalah tampilan utama chatbot Deepseek. Bisa dikatakan tampilannya cukup sederhana, layaknya chat GPT. Kalian bisa menggunakan chatbot mantul buatan China ini secara gratis. Kalian bisa mengajukan pertanyaan apapun seperti halnya kalian menggunakan chat GPT. Oke, saya akan coba menarik kesimpulan tentang adanya model AI Deepseek ini. Menurut saya, Deepseek dengan model terbarunya ini jelas membawa angin segar dalam dunia AI. Khususnya buat kita-kita ini yang memang belum bisa berlangganan chatbot populer dengan harga yang ditawarkannya. Kemudian, ketika Deepseek justru memungkinkan setiap perusahaan menggunakan model AI-nya untuk tujuan komersil dengan lisensi open source, tentu saja itu akan jauh lebih menarik lagi. Dan berbicara mengenai kelemahannya, saya kira setiap AI memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Bagi saya, yang terpenting adalah saya bisa menikmati belajar dengan teknologi AI secara gratis. Di samping itu, dengan kemampuan China saat ini di bidang teknologi AI, sepertinya akan membawa dampak besar terhadap situasi global di kemudian hari. Mungkin cukup sekian saja video kali ini, jika kalian tertarik dengan perkembangan teknologi AI seperti ini dan juga tutorial seputar tools AI, jangan lupa untuk subscribe channel Youtube ini agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru. Silahkan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf, terima kasih telah menonton.